Intro Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini di pagi hari ini ya kita lihat domba yang dikasih makan dengan silase yang ada di depan kita ini Untuk pembuatan silase ini kita mencari apa yang ada di sekitar lamongan ya Ternyata di lamongan itu hijauan sangat melimpah apalagi banyaknya limbah tepon jagung Dan mungkin lumput liar, jadi itu sangat melimpah dan mungkin tidak usah kita beli Jadi itu yang kita manfaatkan untuk teman-teman jangan meniru di tempat lain yang mungkin susah untuk memperoleh bahan pakan Tapi kalau yang di teman-teman seperti lamongan ya, seperti lamongan di berondong ini ternyata juga hijauan sangat melimpah Dan mungkin tepon jagung untuk saat ini ya itu sangat banyak sekali dan saya lihat kebanyakan dibuang ya Mungkin kalau bahan pakan ini kemarin kita buat rejikan sendiri ya dari mungkin dari rumput liar ada sedikit ordot juga dan tepon jagung ya Tepon jagung, tea chopper, terus dengan dedak sedikit untuk pembuatan silase Jadi untuk pakan ini sebenarnya kalau braiding itu tidak terlalu ribet seperti pengemukan Kenapa seperti itu? Karena tidak-tidak untuk ada ya target untuk pengemukan 3 bulan Jadi dalam 3 bulan kita harus pacu agar domba kita gemuk dan bisa laku terjual Tapi kalau di braiding tujuannya kita itu bisa yang penting kenyang dulu dan untuk nutrisinya dengan hijauan saja Minimal di 3 bahan itu sudah lumayan cukup dan untuk bahan-bahan ya yang terutama itu kita manfaatkan apa yang ada di sekeliling kita Jangan apa yang ada di wilayah lain tapi di tempat kita tidak ada Itu yang mungkin membuat kita kesulitan untuk membuat pakan domba apalagi di braiding sangat ringan Mungkin diusahakan dengan harga yang murah karena memang braiding ini sifatnya memang seperti inventasi Tidak usah kita harus beli pakan yang mungkin mahal-mahal dan semua beli ya Kalau di tempat teman-teman ada yang gratis kita manfaatkan saja ya Mungkin tenaga kita yang mungkin kita harus penuhi karena memang pakan gratis itu sebenarnya tidak gratis Karena tenaga kita dan alat chopper juga menggunakan tenaga dan bensin Itu mungkin kalau ada istilah pakan murah dan gratis Saya kurang setujunya memang kita harus ada tambahan seperti kalau kita tidak bisa melakukan sendiri Kita masih minta bantuan orang lain dan pasti itu mengeluarkan biaya Dan untuk yang sekarang mempunyai bank pakan diusahakan semaksimal mungkin ya untuk bank pakan Dan lebih baik menggunakan silase ataupun fermentasi hijauan dengan minimal bahan Mending minimal 3 bahan Dan untuk pakan-pakan yang selama ini ada yang murah di 500 atau mungkin 1000 Teman-teman kalau lebih baik kalau saya sendiri Daripada kita ngarit dan mengolah pakan Kalau ada yang harga 500 atau 1000 kita akan beli saja Tapi dengan catatan di teman-teman yang jual Hasil daripada pakannya harus sesuai dengan apa yang dibicarakan Jadi bagus atau tidaknya dari pakan tersebut Sudah berapa lama menerapkan pakannya itu harus kita teliti Oke mungkin cukup demikian Jika ada pertanyaan silahkan si kolom momentar Tanya-tanya monggo silahkan Ada WA di deskripsi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih